Let's get it, let's go Bagaimana keluarganya Ayu Itu loh, pahami cermati Makanya ada tuh pinter tuh netizen yang bilang ya begini Makanya jangan menghina orang dulu Kalau gak, lu gak mau direndahkan Betul tuh, ya kan Coba kalau si Kani itu gak meredah Gak menghina atau menghujat atau membuli keluarganya Ayu Gak mungkin lah si Igun ngomongin pembantu itu Iya dong, itu loh Saya juga punya ART, punya pembantu, ya kan Saya sangat menghormati Karena pembantu saya juga menghormati saya Kan begitu Bagaimana orang lain mau menghormati dulu Kalau mulut dia aja, jari dia aja Jangan mulutnya, jari dia aja jahat Paham? Eh, ngadi-ngadi kalian ya kadang Kalau ngejawab komenan saya Di komen di kolom saya tuh Lihat dulu dong, saya ngomong Kan begitu Eh, jangan usahkan kalian berpikir Ya wajarlah Si Igun namanya sahabatnya Gak terima Ya kan, temennya dihujat, dibuli Kan pasti ngebelain dong Kalau kalian juga punya sahabat Kayak Igun sama Ayu Pasti dibelain punya Iya dong, apalagi bener Kalian yang salah aja Yang gak kenal aja ngebelain mati-matian Apalagi Igun Eh, termasuk saya ngebelain Ayu Ting Ting Kalau saya menurut saya memang bener lah Ya kan, berhak menuntut anaknya dipuli Dihina Tapi saya juga kan Enggak membenarkan Ayah Rojak dan Umi itu Menggantikan keluarganya untuk Dijadikan penggantinya si Kade Kan begitu Heran ya Saya bilang Jangan bilang Netizen Indonesia yang Baik dan pintar Gitu loh Salam TikTok Salam Indonesia Merdeka Makanya kalau ngeliat video orang tuh Dicermati kata-katanya Kan saya bilang Ya kan Lu baru dikatain pembantu Marah-marah Bagaimana keluarganya Ayu Itu loh Pahami cermati Makanya Ada tuh pintar tuh Netizen yang bilang ya Begini Makanya jangan menghina orang dulu Kalau enggak Lu enggak mau direndahkan Betul tuh Ya kan Coba kalau si Kade itu Enggak meredah Enggak menghina Atau menghujat Atau membuli Keluarganya Ayu Enggak mungkin lah si Igun Ngomongin Pembantu itu Iya dong Itu loh Saya juga punya ART Punya pembantu Ya kan Saya sangat menghormati Karena pembantu saya juga Menghormati saya Kan begitu Bagaimana orang lain Mau menghormati Lu Kalau mulut dia aja Jari dia aja Jangan mulutnya Jari dia aja Jahat Paham Eh Ngadi-ngadi Kaliannya Kadang Kalau ngejawab Komenan saya Di komen di kolom saya tuh Lihat dulu dong Saya ngomong Kan begitu Yang rusakkan kalian berpikir Ya wajarlah Si Igun namanya sahabatnya Gak terima Ya kan Temennya dihujat Dibuli Kan pasti ngebelain dong Kalau kalian juga punya sahabat Kayak Igun sama Ayu Pasti belain punya Iya dong Apalagi bener Gitu loh Kalian yang salah aja Yang gak kenal aja Ngebelain mati-matian Apalagi Igun Termasuk saya Ngebelain Ayu Ting Ting Kalau saya Menurut saya Memang bener lah Iya kan Berhak Menuntut anaknya dipuli Dihina Gitu loh Tapi saya juga kan Gak membenarkan Ayah Rojak dan Umi Itu Menggantikan keluarganya Untuk dijadikan Penggantinya si KD Kan begitu Iii Heran ya Saya bilang Jadilah netizen Indonesia Yang Baik dan pintar Gitu loh Salam TikTok Salam Indonesia Gimana sih Kak Igun Gimana tanggapan Kak Igun Tentang petisi Boykot Ayu Ayu Ting Ting Menjadi Sosok yang dirugikan Terus Malah dia Yang diboykot Lu udah pada gila Gimana sih Dia yang mencari Kebenaran kok Malah dia yang diboykot Stres Jangan suka Dibalik-balik Poh Neti Gimana sih Kak Igun Gimana tanggapan Kak Igun Tentang petisi Boykot Ayu Ayu Ting Ting Menjadi Sosok yang dirugikan Terus Malah dia yang diboykot Lu udah pada gila Gimana sih Dia yang mencari Kebenaran kok Malah dia yang diboykot Stres Jangan suka dibalik-balik Poh Neti Boykot Lu siapa Udah gitu Terusnya pembantu Lagi Rumah Bayang Kalau di rumah gue Ada pembantu Suka main Sosial media Gue pencet Apalagi Lagi ngomong-ngomong Jelek Tentang orang Lu Abis sama gue Kelar Hari itu juga Gak pake Babi Book Boykot Lu siapa Gue suka nih Menanggapin Netizen yang Sangat paham Makanya Kalau Ngeliat video orang Dicermati Kata-katanya Kan saya bilang Lu baru dikatain Pembantu Marah-marah Bagaimana Keluarganya Ayu Itu Pahami Cermati Makanya Ada tuh Pinter Netizen Yang bilang Makanya Jangan Menghina Orang Dulu Kalau Lu gak Mau direndahkan Betul Coba Kalau Sikan Itu Gak Merdah Gak Menghina Atau Menghujat Atau Membuli Keluarganya Ayu Gak Mungkin Si Igun Ngomongin Pembantu Itu Saya Juga Punya ART Punya Pembantu Saya Sangat Menghormati Karena Pembantu Saya Menghormati Saya Gak Begitu Bagaimana Orang Lain Menghormati Lo Kalau Mulut Dia Jari Dia Jangan Mulut Jari Dia Jahat Paham Eh Ngadi Ngadi Kalian Kadang Kalau Ngejawab Komenan Saya Di Komen Di Kolom Saya Lihat Dulu Saya Kan Begitu Ya Kalian Berpikir Wajarlah Si Igun Namanya Sahabatnya Gak Terima Temennya Dihujat Dibully Kan Pasti Ngebelai Kalau Kalian Juga Punya Sahabat Kayak Igun Sama Ayu Pasti Dibelain Punya Ya Apalagi Bener Kalian Yang Salah Yang Ngebelain Mati Matian Apalagi Igun Termasuk Saya Ngebelain Ayu Ting Kalau Saya Menurut Saya Bener Berhak Menuntut Anak Dibully Dihina Tapi Saya Juga Tidak Membenarkan Ayah Rojak Dan Umi Menggantikan Keluarganya Untuk Dijadikan Penggantinya Si Kade Kan Begitu Heran Ya Saya Bila Netizen Indonesia Yang Baik Dan Pintar Gitu Salam Tiktok Salam Indonesia Merdeka Man Tiktok Tiktok Sak Tiktok Salam